Saudara-saudara, saya mau bicara tentang Islam ini, ternyata Indonesia ini adalah negara yang sudah berdiri Islam jauh sebelum Indonesia Merdeka. Ada 250-an kerajaan sampai ke Raja IV. Saya sudah ketemu dengan keturunan Raja IV di Papua yang memang masih sekarang sampai sekarang masih Islam. Ada masjid yang sudah dibangun ratusan tahun yang lalu di sana. Nah tradisi-tradisi inilah yang kemudian tidak boleh dilupakan ketika Indonesia Merdeka. Tidak boleh Islam itu dianggap tidak berjasa apa-apa untuk negeri ini. Sebab sebelum ada negeri yang namanya Republik Indonesia ini, mereka sudah berdaulat, sudah berkuasa, sudah membentuk kekuasaan dan sudah mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan kemampuan para sultan ini. Tidak boleh dianggap tidak ada seolah-olah orang yang membawa Islam itu adalah musuh negara Republik Indonesia. Tidak bisa begitu. Sebelum Indonesia datang mereka sudah menjalankan Islam. Sudah punya kerajaan-kerajaan Islam sekitar 200-an sampai 250-an kerajaan Islam yang ada di Republik ini. Ini yang perlu kita fikirkan betul-betul. Islam yang ada di Indonesia adalah Islam yang punya akar kepada Timur Tengah. Tidak boleh dikatakan kami Islam Nusantara tidak ada hubungan dengan Islam Timur Tengah itu tidak benar. Karena hampir semua ulama-ulama besar kita itu sekolahnya ke sana. Sebut saja Syekh Abdul Al-Fansur 450-an tahun yang lalu. Beliau itu belajarnya di Mekah. Kemudian pulang menjadi mufti kerana Aceh menulis Quran 30 Juz dan menulis Tafsir. Kita lihat lagi misalnya ulama Nusantara yang besar-besar ya. Syekh tadi Ar-Raniri menulis buku Siratul Mustaqim. Dicetak juga di Mesir. Kemudian Syekh Abu Somad Al-Falimbani. Beliau mengarang kitab dua jilid besar diikhtisorkan, diseringkas daripada kitab Ihya Ulamuddin. Sekitar 250 tahun lebih yang lalu. Beliau orang Falembang. Namanya Syekh Abu Somad Al-Falimbani. Kitab ini dipakai di seluruh ASEAN. Bahkan saya melihat kubur beliau itu di Fatani, Thailand Selatan. Beliau perang membawa murid-muridnya memimpin peperangan melawan kerajaan Siam yang menyerang kerajaan Kedah dan kerajaan Patani. Syahid beliau dan kuburnannya ada di Patani. Kitab beliau Sirus Salikin itu masih dipakai sampai ke Kamboja. Ketika saya ke Kamboja, dua kali saya ke Kamboja. Itu mereka masih pakai kitab karangan ulama Nusantara yang namanya Syekh Abu Somad Al-Falimbani. Kitabnya namanya Sirus Salikin. Dan kita lihat lagi yang berbahasa Arab. Dari sini pernah ada Sultanul Ulama. Itu di dalam kamus munjid, segini tebal itu. Hanya ada dua orang Indonesia yang disebut dalam kamus munjid itu. Kamus bahasa Arab. Satu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Wulida filjawi watawafa bimakkah. Beliau itu mengarang kitab dalam bahasa Arab. Ketika usia 14 tahun. Dibawa dalam peti. Beliau pergi berguru ke Mekah. Gurunya heran. Ini peti isinya apa sih? Ketika beliau sedang mengaji, gurunya masuk ke ruangan beliau dan membuka peti itu. Ternyata lembaran-lembaran tafsir yang ditulis tangan dalam bahasa Arab yang cukup hebat, bagus. Dalam usia 14 tahun. Kemudian gurunya membaca. Kemudian gurunya ini meminta izin untuk mencetaknya di Cairo, di Mesir. Dan buku itu sampai sekarang masih kita ajarkan di Matalol Anwar di Jawa Barat dan di Banten. Di perguruan-perguruan Matalol Anwar judulnya Marah Labid. Jadi sekitar 1.500 halaman, 2 jilid tebal begitu. Ini kadang-kadang ulama Nusantara. Beliau disebut Sultanul Ulama Hijaz. Penguasa atau pemimpin ulama-ulama di tanah Arab di Hijaz. Yang dilahirkan di Al-Jawi di Nusantara. Wafatnya di Makkah Al-Mukarramah. Kuburannya di kuburan sahabat-sahabat Nabi. Tidak berapa jauh dari kuburan Ibunda Siti Khadijah Rodhanha, istri baginda Rasulullah SAW. Sebegitu berurat-berakarnya ulama Nusantara di negeri Mekah sana. Jadi tidak bisa kami Nusantara, tidak ada hubungan dengan Mekah. Justru ulama Nusantara itu dulu menguasai di sana. Dari Thailand ada namanya dua. Dawud Al-Fatoni dengan Ahmad Al-Fatoni. Saya sudah ke sana. Berapa tahun, berapa kali, mungkin 30 kali ada saya ke Thailand. Dan kitab karangan beliau itu masih ada disimpan. Kitab Akhidatun Najiyin, itu akhidat tentang ahlu sunawal jamaah. Kemudian yang satu lagi, itu Dawud Al-Fatoni. Bukunya namanya Furuhul Masail. Furuhul Masail ini sampai sekarang masih dipakai dua jilid tebal. Itulah manusantara di Thailand yang merajai negeri Mekah dengan ilmunya pada saat itu. Nah, di Sumatera Utara sendiri ada kakek guru saya ya, sepupu dari kakek saya namanya Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Itu imam di Masjid Haram dalam madhab syafi'i bersama dengan Khotib Zaini Dahlan. Ada dua anak Nusantara yang berguru pada beliau. Satu adalah Yayi Hashim Ash'ari yang kemudian pulang mendirikan Nahdlatul Ulama 1926. Kemudian satu lagi adalah Muhammad Darwis dari Yogyakarta. Beliau itu mengganti namanya pulang menjadi nama gurunya. Ahmad Khotib dengan Zaini Dahlan, Ahmadnya diambil, Zaini Dahlannya diambil Dahlannya. Beliau Muhammad Darwis pulang ke Indonesia mengganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini diambil dari dua gurunya, kemudian beliau mendirikan organisasi masa Islam 1912, Muhammadiyah namanya. Ini adalah murid daripada ulama Nusantara, lahir di Koto Panjang, di Koto Gadang, di Minangkabawi. Menjadi imam dan khotib di Majlil Haram. Jadi ulama-ulama kita tidak memutuskan diri atau memisahkan diri dari Timur Tengah atau dari Arab. Tapi justru berkarya di Arab, menciptakan kitab-kitab yang mengajari ulama-ulama Nusantara yang belajar di Hijaz atau di Saudi Arabia waktu itu. Yang modern ini ada Syekh Yasin Al-Fadari, orang Padang, orang Minangkabawi. Beliau mengarang kitab viki segini tebalnya kira-kira, hampir setengah meter. Dan kalau kita baca bahasa Arabnya begitu fasih, dan kayaknya nggak yakin kita kalau itu yang mengarang adalah orang Indonesia. Tapi begitu hebatnya ulama-ulama Nusantara berpengaruh di negeri Hijaz, di Tanah Timur Tengah dan sekitarnya. Adalah satu kemunduran ketika kita mengatakan kami Islam Santara tidak ada hubungan dengan Arab, jangan ke Arab-Arapan. Ini adalah satu hal yang naif dan satu kemunduran besar. Karena ulama-ulama kita dulu berperan sampai ke Mekah, menuntut ilmu ke sana juga, dan pakaian-pakaian mereka itu semuanya pakai jubah serban. Semuanya. Pendiri-pendiri organisasi masa Islam, ulama-ulama besar di Indonesia, itu rata-rata pakai jubah serban. Sehingga ketika sudah merdeka ada wacana untuk mengatakan jubah serban adalah ke Arab-Arapan, ini adalah satu kemunduran besar yang merugikan kita orang-orang Islam. Apalagi mengkerdilkannya Islam Nusantara itu bukan, tidak ada hubungan dengan Islam Arab. Ini adalah satu kekeliuran besar. Yang sampai detik ini, ulama-ulama Nusantara itu masih berperan di Timur Tengah. Yang terakhir adalah Syekh Yassin Al-Fadhani. Syekh Yassin Al-Fadhani